Tua partai telah dipertemukan, PKB dan Gerindra untuk satu tujuan. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan, meyakini bahwa tingginya elektabilitas Prabowo di kalangan pemilih NU merupakan dampak dari kedekatan antara Gerindra dengan PKB. Hal itu disampaikan Daniel kepada media pada minggu 4 Juni 2023 kemarin. Menurutnya, sejak awal Gerindra selalu beriringan dengan PKB. Hal ini secara otomatis membawa dampak baik bagi Prabowo, di mana elektabilitasnya kian melejit. Alhamdulillah, itu efek nyata menyatunya PKB dengan Gerindra, yang dideklarasikan sejak awal. Daniel menambahkan, PKB akan senantiasa berusaha mempertahankan elektabilitas yang telah dicapai Prabowo saat ini. Salah satunya adalah dengan terus memperkuat suara di basis NU. Ia juga meyakini, apabila kelak Caimin tampil sebagai cawapres Prabowo, itu akan memperkuat kemenangan Prabowo dalam pemilu 2024 mendatang. Kita akan pertahankan dan terus bergerak memperkuat suara Nahadli Yin. Apabila nanti duit Prabowo Caimin sudah dideklarasikan akan semakin memperkuat kemenangan. Untuk diketahui, sosok Prabowo Subianto menjadi cawapres yang mempunyai elektabilitas paling tinggi ini di kalangan pemilih NU. Hal itu bisa dilihat dalam hasil survei terbaru dari Litbang Kompas. Prabowo berhasil menyalip sosok Genja Pranowo sebagai pemenang dengan elektabilitas sebesar 25,8 persen. Terima kasih telah menonton!